Untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Ibu Suryani, politisi PKS. Assalamualaikum Ibu, saya Putri dari Batam TV. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Iya, saya Putri dari Batam TV, Ibu Suryani. Iya, Mbak Putri. Assalamualaikum. Iya, Ibu, apakah Ibu sudah melihat dan tahu jika Ibu saat ini viral? Hari ini banyak sekali WA masuk ke saya terkait gambar saya. Saya pun tidak tahu, Mbak, dari mana gambar itu, siapa yang buatnya, saya tidak tahu. Iya, Bu Suryani, saya ingin memastikan kepada Ibu langsung, apakah foto yang beredar tersebut merupakan keputusan partai untuk pilkada Batam? Enggak lah, sampai saat ini terkait pilkada Batam, keunangannya kan di DPD-PKS Kota Batam. Dan setahu saya, sekarang masih di DPP, yang calon yang diajukan. Jadi, beredar gambar saya dan Mas Putra, saya tidak tahu ya, itu siapa yang buatnya. Mungkin ada yang mendorong, gitu. Saya itu ada orang ataupun si Patisan yang ingin ada poros selain poros Pak Amsakar, Bu Marlin, mungkin. Tapi, yang dileklas bukan dari DPD-PKS Kota Batam. Saat penjaringan kemarin, Bu Suryani, Ibu merupakan satu di antara tiga kader internal yang diusulkan ke DPP-PKS. Artinya, Ibu memiliki kesempatan untuk maju di pilkada Batam. Seberapa siap Ibu menghadapinya? Kalau, jadi kan tradisinya, Mbak, kalau kita kan sudah dari hasil rak kerda, rapat kerja daerah DPD-PKS Kota Batam, memang tiga asalnya sih, empat nama. Jadi, dikulucutkan tiga nama. Dan saya pun sudah dipanggil oleh DPD-PKS Kota Batam. Tapi, memang ketika berbicara siap, ya ketika partai mengamanahkan, siap tidak siap, kita harus siap sebagaimana lima tahun yang lalu ya, ketika saya diamanahkan di Cawabuk Keturi waktu itu. Jadi, kalau kaitannya dengan yang di-share itu, bukan keputusan partai. Tapi, saya menghargai dinamika di tengah masyarakat ya. Saya juga tidak akan mencari siapa yang buat itu, sebelum tanggal pendaftaran, saya kira semua memiliki peluang atau kesempatan. Gitu sih. Baik. Bu Sriari, tapi seandainya foto yang beredar tadi menjadi kenyataan, bagaimana Ibu menyikapinya? Pasti harus melalui mekanisme ini ya, melalui struktur partai. Ya, secara ini, secara lobi politik ataupun komunikasi politik ya, komunikasi politik, yang saya tahu, karena ini domainnya di DPD ya Mbak, sementara saya kan pengurus di DPW PKS. Jadi, secara pengurus DPD PKS Kota Batam, setahu saya, sudah pernah juga bertemu dengan pengurus PDIP ya, Kota Batam. Tetapi belum sampai pembicaraan siapa dengan siapa, ya, tapi sebatas komunikasi politik dan memang PKS merasa perlu berkomunikasi dengan semua parpol yang ada di Kota Batam. Begitu, Mbak Putri. Yang kita dengar, PKS bersedia berkoalisi dengan partai apapun, dengan catatan kader PKS menjadi calon, baik wali kota maupun wakil wali kota. Sementara dari nama-nama bakal calon seperti Pak Amsakar maupun Bung Marlin telah memiliki pasangan masing-masing. Apakah dengan modal 6 kursi di Kota Batam memungkinkan PKS membuat poros sendiri? Seharusnya memungkinkan dengan naiknya kursi PKF dari 5 menjadi 6, memungkinkan untuk membuka poros. Dan saya ketika bertemu masyarakat, memang ada dorongan untuk bagaimana kalau ada poros selain mungkin poros Bung Marlin dan poros Pak Amsakar. Tapi kembali lagi, yang namanya keinginan masyarakat, kita sampaikan ke struktur, dan struktur sudah memiliki mekanisme. Dan terakhir, sudah pengajuan nama dari DPD-PKS Kota Batam melalui DPW ke DPP. Dan terakhir, sedang di ini, mungkin akan turun SK. Nah, kita lihat saja, Mbak Putri. Nantinya komunikasi dengan parpol apa saja, Bu Suryani? Jika membuat poros baru? Hampir semua parpol. Hampir semua parpol, saya kira ya. Oh, maksudnya untuk membuat poros baru? Oh, kalau itu, itu keinginan mungkin ada beberapa suara ya dari masyarakat. Tapi kalau dari DPD sendiri, sejauh ini saya belum mendapatkan tentang hal itu. Membuat poros baru. Yang setahu saya masih ada dua nama ya, baik itu dari eksternal ya. Tapi setahu ini saya belum dapat informasi terbaru ya, Mbak Putri. Saya khawatir juga nih, menyalahi yang seharusnya struktur DPD-PKS Kota Batam. Yang berwenang menyampaikan. Tapi setahu saya sudah disampaikan nama-nama itu ke DPP. Tinggal nanti DPP sedang menggodoknya dan nanti akan keluar ke SK-nya. Ya, Bu Suryani kapan? Seperti itu sih, Mbak Putri. Ya. Kira-kira kapan rekomendasi dukungan Vilkada Batam dari DPP akan dikeluarkan, Bu? Ya, secepatnya. Saya kira karena kan mengantri ya, dari provinsi, dari kota kabupaten lainnya se-Indonesia. Tentu perlu waktu gitu ya, bukan hanya masalah SK pendatangan, tapi kan berbagai pertimbangan dan harus dipanggil satu-satu. Dan itu saya kira perlu luang. Tapi yang jelas sebelum pendataran, SK harus sudah ada. Seberapa besar kemungkinan PKS akan mengusung calon dari luar partai, Bu Suryani? Ya, harus koalisi pasti. Pasti mengusung. Nah, masalahnya maksudnya itu mengusung yang ada kader PKS gitu ya. Dalam hal ini, wakil wali kotanya atau mungkin mendukung. Nah, itu kita lihat nanti. Baik. Bu Suryani terakhir, jika melihat dinamika yang saat ini terus berkembang, kira-kira kader dan simpatisan PKS lebih memilih kader sendiri atau orang luar? Ya, pasti memilih kader sendiri lah, Mbak. Mungkin effortnya itu kalau di berbagai grup, di berbagai kesempatan, pasti daya juangnya akan lebih meningkat, berkali lipat kalau kader sendiri yang maju. Pasti. Itu ya, Pak Putri. Kita tunggu saja. Baik. Terima kasih. Terima kasih.